Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2B Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar di tema 7 September yang kedua Sudah siap semuanya untuk belajar? Semoga semuanya sudah siap ya Bila sudah siap Yuk kita langsung saja ke materi yang pertama Nah anak-anak tau tidak fabel itu apa? Fabel adalah cerita yang bertemakan atau bertokohkan hewan yang bisa bicara Anak-anak pasti sering mendengar cerita ini Untuk lebih jelasnya yuk kita simak dongeng berikut ini Musang dan induk ayam Suatu hari disenya yang tenang Hiduplah seekor ayam betina yang sedang mengerami 3 ekor telur yang akan menetas Sang induk ayam itu sangat sayang kepada anak ayam yang ada di dalam telur tersebut Dari kejauhan muncullah seekor musang yang jahat yang ingin segera mendekati kandang ayam betina tadi Namun sebelum menuju kandang ayam tadi si musang harus menaiki sebuah pohon besar Namun sayangnya musang tidak bisa memanjat pohon itu Akhirnya akal burus musang pun muncul Ia berlahan-lahan menuju pagar terdekat dengan kandang ayam tersebut Lalu ia berkata Hai ayam aku membawa pesan dan sesuatu yang maha penting dari sang raja hutan Bukalah pintumu lekas Pintas si musang ke induk ayam Ternyata ayam tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa musang sedang mengincarnya Ya tunggu sebentar aku juga ada pesan dari serigala sahabatku Ia punya sesuatu untukmu Sebentar ya Serigala, serigala kemari sini Kata si induk ayam tidak mau kalah dengan sang musang Si musang mendengar si ayam berteriak Dan seraya langsung berfikir Wah ternyata dia sahabatnya serigala yang menjadi musuhku Aduh aku harus pergi nih Si musang pun pergi Segera meninggalkan kandang induk ayam tadi Dan tidak mau kembali lagi Akhirnya induk ayam dan telur-telurnya selamat Dari akal jahat si musang Yang mempunyai niat jahat untuk memangsanya Janganlah kamu Aku saja takut Dan lari kalau terdengar suara serigala mendekat Hihihihi Tawa si induk ayam sambil kembali mengarami telur-telurnya Tokoh-tokoh dalam fabel tadi Anak-anak ada tahu tidak ada berapa Betul sekali Ada dua tokohnya Siapa saja ya Ya ini ada musang Dan juga ayam Judul dari fabel tadi adalah Musang dan induk ayam Si ayam memiliki watak yang sangat cerdik dalam menyelesaikan suatu permasalahan Sedangkan yang musang Musang memiliki sifat yang buruk Yakni suka berbohong dan menipu temannya Guna mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri Hal ini tentu tidak boleh dituduh ya Oleh anak-anak di rumah Nah amanat dari cerita fabel tadi adalah Bila kita mendapatkan suatu kesulitan Maka kita harus selalu berpikir cerdik Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Yang terakhir Yakni kata sapaan Ya kata sapaannya adalah Hai ayam Karakteristik dalam pertemanan Dalam berteman Tentu kita tidak boleh pilih-pilih Anak-anak ada dua jenis kelamin ya Yakni laki-laki Dan perempuan Karakteristik pertemanan yang kedua Adalah agama Pertama Yakni agama Islam Yang kedua Ada agama Kristen Yang ketiga Ada agama Hindu Keempat Ada agama Buddha Dan yang kelima Ada agama Katolik Dan yang keenam Ada agama Konghucu Karakteristik pertemanan yang ketiga Adalah Suku Bangsa Suku Bangsa Selain agama Ada yang namanya Suku Bangsa Di Indonesia ada banyak sekali Suku Bangsa Sebagai contohnya Ada Suku Jawa Ada Sunda Ada Madura Dan banyak lain Setiap teman kita Pasti memiliki hobi yang berbeda-beda Seperti contohnya Donnie Suka bersepeda Sedangkan Rara Lebih suka membaca buku Setiap teman-teman dari anak-anak Pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda Ada yang suka mie goreng Ada yang suka nasi goreng Nah contohnya lagi Seperti gambar berikut ini Si Donnie suka makan sayur Sedangkan si Budi Sukanya makan es krim Kalau anak-anak Sukanya makan apa ya? Nah sekarang Kita akan belajar Tentang matematika Materinya adalah pecahan Pecahannya apa saja ya? Yang pertama Yaitu pecahan Satu per dua Satu per tiga Dan satu per empat Sebagian dari keseluruhan Sekarang Bu Guru Memiliki gambar Seperti berikut ini Nah Disitu Ada Ayu Ada Bion Dan Tony Mereka Berteman baik Mereka bertiga Selalu bermain bersama Ayu Anak perempuan Bion Dan teman-temannya Adalah anak laki-laki Dari gambar Di samping Anak perempuannya Jumlahnya Ada berapa ya? Ya Ada satu Dari Tiga Siswa Anak perempuannya Hanya satu Maka Jumlahnya Sama dengan Satu Per Tiga Dari jumlah Keseluruhan Nah Soal yang pertama Adalah Apa Ada gambar Apel Di samping ini Coba Anak-anak Lihat Ada berapa Apel yang berwarna Merah ya? Ya Ada tiga Apel yang berwarna Merah Sedangkan Satu Apel Berwarna Hijau Sedangkan Jumlah Keseluruhan Dari Apel Ada Empat Buah Untuk Soal yang kedua Anak-anak Bisa Lihat ya Di situ Ada Gambar Tas Nah Tas ini Ada dua Buah Ia memiliki Warna yang Berbeda Satunya Berwarna Biru Dan Satu lagi Berwarna Kuning Maka Tas yang Kuning Adalah Satu Perdua Atau Setengah Bagian Dari jumlah Tas Secara Keseluruhan Nah Di soal yang ketiga Berikut ini Ada Gambar Topi Ada Berapa Topi Di sana Betul Sekali Ada Tiga Dua Topi Berwarna Hitam Satu Topi Berwarna Coklat Nah Topi Yang Berwarna Coklat Ini Adalah Satu Per Tiga Dari Total Seluruh Topi Yang Ada Di Gambar Pecahan Senilai Anak-anak Bisa Lihat Di situ Ada Enam Buah Bentuk Persegi Panjang Ada Tiga Buah Yang Berwarna Biru Dan Tiga Buah Berwarna Putih Nah Angka Tiga Di Sini Merupakan Setengah Dari Angka Enam Bentuk Pecahan Dari Setengah Adalah Satu Per Dua Oleh Karena Itu Tiga Per Enam Sama Dengan Satu Per Dua Seperti Berikut Ini Sekarang Kita Belajar Tari Menari Kita Tirukan Gerakan Tari Daun Dan Bunga Yang Tertim Oleh Angin Gerakan Yang Pertama Adalah Kedua Tangan Menjulur Kedepan Ayunkan Ke Atas Sampai Ke Belakang Kepala Mendangak Menatap Langit Kemudian Kembali Ke Posisi Awal Yang Kedua Tangan Tangan Menjulur Kedepan Ayunkan Sampai Menyentuh Mata Kaki Kepala Tertunduk Dan Melihat Tanah Kemudian Kembali Ke Posisi Awal Kemudian Kedua Tangan Menjulur Ke Atas Lalu Ayunkan Ke Kiri Kembali Lagi Ke Posisi Semula Dan Kembali Kemua Ke Posisi Awal Yang Terakhir Kedua Tangan Menjulur Ke Atas Ayunkan Ke Kanan Ayunkan Ke Posisi Semula Dan Kembali Seperti Posisi Awal Anak-anak Bisa Mempraktekannya Di rumah Oke Sekian Dulu Pembelajaran Hari Ini Untuk Tematik Tema Yang Ketujuh Di Subtema Yang Kedua Semoga Anak-anak Suka Dan Semangat Selalu Dalam Belajar Oke Sekian Dulu Dari Bu Ariza Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Jangan Lupa Untuk Like Comment Ataupun Subscribe Dalam Video Sampai Jumpa Lagi Dadah Tema 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 Tema